Seperti inilah kondisi sebuah ruko di Pasar Sentral Lemasi, Desa Wiwitan, Kecamatan Lemasi, Kabupaten Luwu, usai mengalami kebakaran pada Kamis 3 dini hari waktu setempat. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Menurut keterangan Riko, salah seorang saksi mata, api mulai terlihat sekitar pukul 02.00 dini hari. Melihat kejadian tersebut, warga setempat langsung berbondong-bondong membantu memadamkan api. Jarak yang cukup jauh menyebabkan mobil damkar dari Dinas Pemadam Kemakaran, Kabupaten Luwu, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa tiba di lokasi. Petugas tiba sekitar satu jam usai mendapat laporan. Setelah 40 menit berjubaku, para petugas dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api. Meskipun beberapa barang berhasil diamankan oleh warga, sebagian besar barang sudah hangus terbakar. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Korban saat ini telah dievakuasi ke rumah keluarga. Ruko ini sejatinya juga pernah mengalami kebakaran pada 2020 lalu. Penyebab kebakaran yang terjadi 4 tahun silam tersebut juga diakibatkan oleh korseleting listrik. Alfian Talhah mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.